Sabtu pagi, ratusan warga Surabaya berdesak-desakan berebut ikan bakar dalam ajang Festival Kenceran 2016. Bertempat di jembatan baru Sukolilo, tak kurang 2 ton ikan dibagikan gratis oleh panitia. Hasil tangkapan nelayan setempat, ikan-ikan ini lalu dibakar bersama-sama dalam panggangan sepanjang 100 meter. Seru sih acaranya, rame banget. Habis itu, tapi ambilikannya antri, dusel-dusel. Tapi senang banget bisa tawa teman-teman. Ya nggak apa-apa, rame-rame aja baru teman-teman, seru. Digelar dalam rangkaian ulang tahun Surabaya yang ke-723, acara ini merupakan ajang untuk memperkenalkan kawasan pesisir timur Surabaya sebagai destinasi baru. Untuk itu, warga pesisir diharap selalu menjaga kebersihan pantai. Ya dengan adanya kegiatan bakar ikan ini, ada jampak supaya masyarakat sekitar pantai utamanya membiasakan hidup bersih. Kalau mereka biasa hidup bersih, itu akan jadi uang. Itu akan mendatangkan rezeki yang baik. Baru pertama kali digelar, ajang festival Genjeran 2016 ditutup dengan aksi penampilan band legendaris Indonesia, KES Plus. Juli Susanto, laporkan untuk NET.